Bawahnya Mbak, bawahnya satu, oh itu cantik, ya itu cantik, coba coba, yang Mbak pegang, Mbak pegang Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel saya teman-teman, channel Susi Lawat Ibraf, pagi ini saya mau ke ATM teman-teman, kebetulan ATM itu dekat penggadaian, ini saya lagi mau ke arah ATM ya teman-teman, ini kita jalan dulu, sebentar mau ke ATM, ini sudah sampai ke ATMnya teman-teman, kebetulan ATMnya dekat penggadaian Saya tuh lihat lagi rame-rame, ibu-ibu ngumpul di depan penggadaian teman-teman, coba kita lihat ada apa ya, kita lihat dulu kesana, saya pakai motor, ini saya lihat ibu-ibu pada rame di depan, ini saya coba mendekat teman-teman ada apa disini ya, kita lihat ini Wah ternyata ibu-ibu ini lagi berkerumun di penggadaian, kebetulan ini pas ada lelang teman-teman ya, lelang emas disini teman-teman, jadi teman-teman kalau mau Pasti penggadaian ada lelang emas ini banyak loh, kalau mau cari emas untuk acara atau apa teman-teman disini banyak teman-teman ya, jadi ini lelang emas yang orang yang gak ditebus lagi maksudnya gak diambil lagi Jadi dari pihak penggadaian di lelang teman-teman, ini macam-macam emasnya teman-teman ini Ya dari cincin, dari gelang, dari anting-antik, dari rantai, terus dari emas batangan juga ada semua teman-teman Dan arah kita kan bukan untuk beli emas, kita tadi mau ke ATM, ngambil uang untuk bayar perbaikan HP KKD lah, ternyata di penggadaian ini ada orang lagi lelang emas, jadi kita cuci mata aja teman-teman, tapi gak beli ya teman-teman Karena budgetnya belum untuk beli emas, jadi kita lihat aja cuci mata lah, kita lihat ibu-ibu lagi ngumpul, lagi milih-milih ini teman-teman ya Mereka lagi milih-milih emas yang mereka mau ini ya, kita lihat aja ya teman-teman ya Teman-teman kalau kita ada budget, ada uang lebih, ingin kita belikan emas teman-teman untuk investasi atau jaga panjang teman-teman Jadi kalau emas itu kita simpan, nilainya itu masih stabil, maksudnya bisa kita kalau kita butuh suatu saat, kita bisa cepat teman-teman Jadi gak harus repot-repot seperti barang lain, kalau tanah pun sebenarnya kalau nilainya tinggi, cuma kalau tanah itu kan kita kalau investasi di tanah Kalau untuk menjualnya kan agak lama teman-teman, jadi kalau investasi yang bagus Mbak pegang tadi Mbak pegang tadi Untuk tabungan yaitu emas teman-teman, kalau emas kan gak butuh lama, kita istilahnya butuh hari ini, hari ini juga bisa kita cairkan jadi uang teman-teman Karena kalau emas itu cepat dan prosesnya gak lama, kalau teman-teman mau bawa aja ke penggadaian, otomatis digadai Nah kalau suatu saat nanti kita butuh uang atau ada uang sudah bisa kita tebus teman-teman Nah kalau memang kita gak mau digadai, kita jual juga bisa langsung di toko emas Jadi begitu teman-teman, kalau kita nabung apa impas, bagusnya kita menyimpan emas Biar aja dikatakan orang menumpukan harta Nah suatu saat kita akan butuh emas itu untuk keperluan mendadak teman-teman Jadi emas, ini saya sudah mau masuk ATM ya teman-teman Jadi saya tinggalkan dulu masalah emas ini ya Ini saya mau masuk ke ATM ya teman-teman Jadi saya mau masuk dulu, mau ambil uang untuk bayar HP AKK Dilan Ini saya sudah giliran saya teman-teman, ini saya di ATM Lagi ngambil uang ya teman-teman ya Nah di luar itu masih saya kamera, masih banyak orang-orang yang Ibu-ibu yang ngintip-ngintip Lihat-lihat emas lelangannya teman-teman ya Ini kebetulan saya di ATM sambil saya kamera ini teman-teman ya Pokoknya banyak yang milih-milih ini Saya di ATM, mau ambil uang dulu teman-teman ya Ini saya sudah keluar dari ATM ya teman-teman Ini saya sudah keluar Eh mata saya mau narik lagi ke emas-emas ini Saya lihat lagi ke sini teman-teman Penasaran-penasaran, nanti saya ada uang Saya bisa nabung, mau beli emas ya teman-teman ya Untuk simpanan kita Ini saya lihat lagi ke sini ya teman-teman ya Masih penasaran banyak betul emasnya disini teman-teman ya Ini teman-teman kalau ada penggadian pasti ada Lelang emas ya teman-teman ya Kadang-kadang lelangnya nggak tentu teman-teman Jadi ini mungkin kebetulan banyak lagi lelang nih teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu video saya Mungkin ini video sederhana saya Ini namanya video kebetulan ini Lewat sambil buat konten ini Ini saya lagi di depan penggaden ya teman-teman ya Menundang kita diberi kesehatan panjang umur Kemurahan rejeki amin Semoga besok atau bulan depan Kita ada rejeki bisa beli emas teman-teman ya Ini kita mau pulang sudah ya Kita mau pulang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses selalu Bye-bye Sub indo by broth3rmax